Oke deh sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Dua Gopas dan juga Go Anggret Kita masuk dulu di segmen SKJ, Salam Kopi Joni Saya dengan Putri Advokat di Lampung yang sekarang mencalonkan diri juga DPR di Lampung mewakili daerah mana? Mewakili mana? Kabupaten Tulang Bawang Tadi kami berdua menampung geluhan para wanita Kepada para wanita Indonesia yang nikah sama orang mule dan mempunyai anak dan cerai Hati-hati kalau suamimu itu atau mantan suami meminta izin bawa anak ke luar negeri Karena kalau tidak dikembalikan ke kamu Maka kamu akan kesulitan untuk mengambil kembali anak tersebut Seperti tadi ada seorang ibu anaknya juga dibawa ke Inggris dan jangan harap kembali lagi Kalaupun kamu buba di Inggris terlalu lama Dan Putri disini akan selalu membela rakyat kecil Benar gak? Benar banget Pulai yang Lampung, Kabupaten Pulang Bawang Dapil tujuh Inilah problematik cewek Indonesia yang nikah sama bule Oke Kalau cewek Indonesia yang nikah sama bule punya anak Ya Biasanya kalau mereka cerai si bule ini pintar Dia pura-pura ngajak minta izin anaknya ini dibawa liburan pulang kampung Ya kan? Dan habis itu selamanya gak dipulangkan lagi Gak balik? Gak balik Dan kalau itu kasusnya Wanita Indonesia gak bisa berbuat apa-apa Pertama dia bapaknya Jadi memang dia berhak bawa Kedua Dia mau gugat di Inggris gak mungkin Karena kalau sampai gugat bisa ratusan ribu dolar Oke Ya sehingga dia pasrah Oke Jadi hati-hati wanita Indonesia Yang nikah sama orang asing Jaga anakmu 24 jam Tapi ada juga kemarin juga di Kopijoni juga Cewek Indonesia kawin sama orang Malaysia Oke Ya Cewek Indonesia ini Langsung bawa anaknya pulang Ke Indonesia Ke Indonesia Si suaminya itu Minta pengadilan Malaysia Memberikan perintah agar anaknya dikembalikan Tapi kan putusan pengadilan asing tidak berlaku disini Betul Sehingga walaupun si suaminya itu datang ke Indonesia bawa putusan pengadilan asing Gak berlaku disini Oke Nah jadi Pokoknya kalau ada proses cerai Ya hati-hati Menjaga fisik si anak Jangan sampai dibawa kabur Sama pasangannya Oke deh kalau gitu Terimakasih untuk Dogo Bas Yang sudah ikut membasahi panggung Hotman Paris Show pada malam hari ini Terimakasih juga untuk Dua Anggrek Yang ikut memanaskan Hotman Paris Show pada malam hari ini Nanti Dua Anggrek juga akan nyanyi ya Tapi sebelum kita tutup acaranya akan ada quote dari Pak Bos Hotman Paris Hutapea Silahkan Pak Bos Bagaimana sih cara berpikir orang sukses Cara berpikir orang sukses itu memang dalam dirinya itu selalu ingin sukses Apa kata Cristianto Ronaldo Cristiano 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 Kalau Cristiano Ronaldo jadi orang Jawa dong Ya Itu kan orang Portugal Kenapa jadi orang Jawa Ya namanya pun lupa ada Hutapea aja juga Bahasa Bataknya begini I never tried to hide the fact Saya tidak Saya tidak pernah berusaha sembunyikan kok Fakta That my only goal is to be the best Bahwa dalam diri saya itu memang selalu ingin yang terbaik Itulah ciri khas orang sukses Ya Baik Terima kasih Pak Bos Terima kasih para penonton yang sudah hadir di studio Selamat pagi dan juga Pak Manu Paris Hutapea pamit turun diri Sampai jumpa Sampai jumpa